Intro Untuk pertama kalinya, lagu tradisional asal Papua, Sajojo, diluncurkan dalam bentuk rekaman digital single hits di kota Boston, Massachusetts. Lagu populer yang dinyanyikan untuk mengiringi tarian tradisional Sajojo ini dikemas dalam aransemen musik berjanre EDM, atau Electronic Dance Music. Sajojo, Sajojo. Pengen aja penyirsa, sekarang saya sedang berada di New York City dan bisa dengerin lagu Sajojo yang diproduksi oleh tiga alumni Berklee College of Music di Boston, Massachusetts. Ini menarik sekali ya, karena ini pertama kalinya lagu tradisional Papua Sajojo dirilis di Amerika. Produksi single Sajojo ini merupakan kolaborasi antara musisi Indonesia yang bermukim di kota Boston dengan musisi dari Jakarta. Proses rekaman lagu, musik, dan video klip dilakukan secara digital. Kita ingin lebih globalisasi lagu tradisional. Jadi, kita sangat suka Sajojo song ini, dan kita berharap untuk menghormati orang-orang pada saat yang sulit supaya bisa menikmati musik. Dan itu juga sebagai suatu aset budaya kebanggaan Indonesia. Vokalis kelompok asal Papua, No Gay, yang juga finalis Indonesian Idol tahun 2004, Michael Jakari Milena, mengisi vokal utama dalam single ini. Bagi Michael, single ini adalah kesempatan untuk mengangkat musik Papua agar lebih dikenal di Amerika. Yang paling berkesan pertama, saya ketemu dengan orang-orang yang baru. Tapi langsung kita nyambung. Nggak perlu waktu lama untuk nyatuin feel, nyatuin apa yang ada di kepala gitu, apa yang kita pengenin banget buat si Sajojo ini. Single Sajojo diproduksi dan diedarkan oleh Red White Collective. Sebuah label rekaman musik baru yang dimiliki oleh tiga perempuan yang bermukim di Boston dan Los Angeles. Mereka adalah para alumni Berklee College of Music, yang saat ini meniti karir di bidang musik di Amerika. Laura Sekar Putri dikenal sebagai session musician, pemain bass, dan guru terapi musik. Lalu ada Siti Arlinda, lulusan bidang bisnis dan manajemen musik. Sementara, Carol Kuswanto saat ini bekerja sebagai ilustrator dan penulis musik film, atau dikenal sebagai film scoring. Aransemen lagu Sajojo ditulis oleh Laura, Gibran Yusuf, dan Yoga Bagaspati. Gibran dan Yoga adalah dua pemusik asal Indonesia, yang juga adalah lulusan Berklee. Tujuan dari Red White Collective ini adalah untuk membawa artis-artis biar didengar oleh global audience. Jadi itu sih sebenarnya. Cita-citanya sih sebenarnya kalau nggak pandemi, kita mau bawa artis Indonesia untuk bisa konser di sini. Tapi mau gimana karena pandemi, jadi belum bisa tercapai. Sejak peluncuran single ini, pada pertengahan bulan lalu, berbagai reaksi dari penggemar musik EDM bermunculan di social media. Saat ini, single Sajojo versi EDM sudah diedarkan di berbagai platform musik digital. Naratama dan Audrey Utoyo, VOA New York.